Pertanian Andi Amran Sulaiman 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 Kesejahteraan ini harus kita kejar, khususnya kesejahteraan petani. Kalau petani merasa untung, mereka akan berproduksi. Salah satu ada instruksi Bapak Presiden memberikan harga terendah di tingkat petani, harga yang menguntungkan petani. Sehingga petani terjaga karena mereka yang berproduksi. Kemudian kita menjaga di tingkat konsumen. Dan prinsipnya adalah bagaimana petani untung setiap berproduksi, kemudian pedagang juga untung dan konsumennya tersenyum. Seperti yang kita rasakan sekarang. Karena yang terjaga, karena mereka yang berproduksi. Kemudian kita menjaga di tingkat konsumen. Prinsipnya adalah bagaimana petani untung setiap berproduksi, kemudian pedagang juga untung dan konsumennya tersenyum. Seperti yang kita rasakan sekarang. Karena yang terjadi selama ini bukan saja faktornya adalah produksi, tetapi ada disparitas harga yang terlalu tinggi. Contoh bawang, kami lihat tadi harga bawang Rp40.000, di petani saat ini Rp10.000 sampai Rp15.000, ada disparitasnya 300%. Empat poin penting dapat dicatat dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi Dodo melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ini dilakukan satu tahun sejak menuduhi jabatan terhitung Oktober 2014 hingga Oktober 2015. Keempat poin penting itu adalah, sepanjang tahun 2015 tidak ada lagi impor beras dan mampu menghemat devisa sebesar Rp52 triliun. Produksi pangan meningkat tinggi. Tahun mulai modernisasi pertanian dan dicatat pula sebagai tahun bangkitnya investasi pertanian. Capaian ini tentu tidak datang begitu saja. Pusai serah terima jabatan pada media Oktober 2014, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman lantas memetakan masalah. Menyinsingkan dengan baju, lalu kerja, kerja, dan kerja. Dari pemetaan masalah diketahui terdapat lima masalah besar yang sangat berpengaruh untuk mencapai apa yang disebut suasana badan pangan, setidaknya untuk tiga tahun ke depan. Lima masalah tersebut adalah, irigasi, benih, pupuk, alat musim pertanian, serta penyuluh pelapangan. Dari lima masalah inilah Amran Sulaiman lantas melakukan tawal, melusukan setidaknya di hampir 300 kabupaten di Nusantara, sebelum akhirnya dilakukan kerja nyata melalui regulasi, kebijakan, dan program. Amran Sulaiman melakukan perubahan mendasar. Aspek regulasi berpagam. Dari lima masalah inilah Amran Sulaiman lantas melakukan tawal, melusukan setidaknya di hampir 300 kabupaten di Nusantara, sebelum akhirnya dilakukan kerja nyata melalui regulasi, kebijakan, dan program. Amran Sulaiman melakukan perubahan mendasar. Aspek regulasi berpagam berpagam beraturan direvisi, seperti peraturan Presiden No. 72 tahun 2014 tentang lelang, direvisi menjadi penunjukan langsung untuk pengadaan benih dan pupuk. Penyediaan alat dan mesin pertanian atau al-sintan dilakukan dengan e-katalog. Infrastruktur dibangun besar-besaran, meliputi rehabilitasi jaringan irigasi tersier 3,2 juta hektare. Optimasi lahan 930 ribu hektare, al-sintan 180 ribu unit. Aspek on farm disalurkan subsidi pupuk senilai 98,06 triliun, pening unggul senilai 2 triliun, pengembangan tanam jajar legowo, asuransi usaha tani 373 ribu hektare, pengembangan lahan rawa 2 ribu hektare, cetak sawah baru 123 ribu hektare, pasca panen meliputi hilirisasi dan mendorong investor tebu, jagung dan sapi, serta penanganan tata niaga, pengendalian impor, dan mendorong ekspor. Berbagai kebijakan dan program tersebut menunjukkan hasil, seperti uksus padi, jagung dan kedelai meningkatkan produksi. Produksi padi tahun 2016 naik 11,7 persen dibanding tahun 2014, jagung naik 21,86 persen, namun khusus kedelai turun minus 7,02 persen dibanding tahun 2014. Penurunan ini disebabkan berbagai faktor, antara lain terutama rendahnya produktivitas, kepemilikan lahan yang sempit, dan semakin menurunnya luas lahan panen, serta rendahnya harga jual di tingkat petani. Terkait dengan ini, Menteri Pertanian berupaya menyikapi dengan langkah-langkah strategis, melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, dan pengamanan produksi. Dalam rangka memutus rantai pasok produk pertanian yang berakibat terjadinya disparitas harga, telah disiapkan solusi melalui toko tani Indonesia sebanyak lebih dari 200 toko, dari seribu toko tani yang disiapkan. Upsu sapi yang digerakkan melalui siwap, sapi indukan wajib punting, melalui inseminasi buatan paruh Oktober lalu, berhasil dalam tanda kutip, memanen 4.000 ekor anakan sapi, dengan prestasi 2 penghargaan sekaligus, yakni rekor muri untuk Menteri Pertanian sebagai pemerakarsa IB sapi terbanyak, serta penghargaan dari Lepri, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, karena dicatat sebagai pendukung penyelenggaraan rekor gerakan aksi seribu titik kelahiran anak sapi, hasil IB berbasis data recording. Keduanya didapat pada awal dan pertengahan Oktober lalu, di Lamongan, Jawa Timur, dan Boneh, Sulawesi Selatan. Kebijakan dan program bawang merah telah berhasil menekan impor 2015 sebesar 77%, dan tidak ada impor Januari sampai Mei 2016. Upsus jagung mampu menekan impor Januari hingga Mei 2016 dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kajian dari Kemenkopel Hukam menunjukkan kinerja pertanian akhir-akhir ini meningkat nyata, serta data The Economist Intelligence Unit menunjukkan Indeks Ketahanan Pangan Global atau Global Food Security Index atau GFSI tahun 2016, Indonesia meningkat dari peringkat ke-74 menjadi ke-71 dari 113 negara. Panen Raya Perdana tahun 2016 dilakukan akhir Februari serentak di tujuh kota yang dipusatkan di Desa Mernek, Kecamatan Maus, Cinacap sebagai perwakilan wilayah Jawa Tengah. Enam provinsi lain yang melakukan panen rentak ini adalah Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Dari tujuh provinsi ini menurut Amran Sulaiman akan menghasilkan 12,8 juta ton gabah atau setara dengan 7,9 juta ton beras dari luas tanam sebanyak 2,4 juta hektare. Dengan asumsi produksi tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras penduduk sekitar 2,6 juta ton per bulan. Nah tahun ini memang ada kelihatan anomali harga di tingkat pasar Januari Pertawari. Biasanya tahun sebutnya harga Januari Pertawari naik 20-30 persen, tapi tahun ini naik 20-30 persen. Ini menunjukkan bahwa data BPS dan Kementerian Pertanian Selamat ini yang dikatakan keliru itu benar adanya. Karena beras di tingkat pasar tradisional, pasar modern itu melimpa kurang lebih 100 persen. itu benar adanya. Karena beras di tingkat pasar tradisional, pasar modern itu melimpa kurang lebih 100 persen. Dan tidak pernah terjadi di matahari terakhir ini.